Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ada filosof Yunani yang sangat terkenal Aristoteles mengatakan begini We are what we repeatedly do Excellent then is not an egg but a habit Kita adalah apa yang kita kerjakan secara berulang Kedahsatan, kecemerlangan, kehebatan bukan dihasilkan dari sebuah tindakan Tetapi dihasilkan dari sebuah kebiasaan Pemirsa, ada contoh yang hebat untuk itu Anda pasti kenal Lionel Messi Bintang Barcelona ini disebut sebagai Messi Factor Karena telah menghasilkan tiga piala untuk timnya Yaitu piala Raja, piala Liga Spanyol, dan piala Champion Yang baru saja diperolehnya mengalahkan oleh Juventus Tahun 2014, mungkin pemirsa yang penyuka bola hafal Barcelona tidak mendapatkan a single piala Tetapi tahun ini mendapatkan tiga piala luar biasa Tribal Winners Itulah yang disebut dengan Messi Factor Ada apa dengan Messi? Menurut ahli kisinya, ahli dietnya Sebetulnya rahsianya hanya sederhana saja Yaitu Messi mengubah pola makannya Dari berbasis protein hewani Berubah menjadi protein nabati Dia banyak makan sayur Dia banyak makan buah Dia banyak makan serial Dia banyak makan biji-bijian Dan protein hewani yang dimakan oleh Messi Kebanyakan berbasis dari ikan Hasilnya luar biasa Stamin Messi luar biasa bagusnya Ketika dia harus bermain untuk derai Masih kuat, tidak cedera Main untuk La Liga masih kuat Main lagi berikutnya, minggu berikutnya Untuk champion masih juga kuat Hasilnya Messi luar biasa Tahun lalu hanya menghasilkan 34 gol Tahun ini menghasilkan 58 gol Memang Messi luar biasa And no doubt about it Semuanya mengakui tentang itu Messi berubah Dan katanya mengatakan begini Awal-awalnya sih memang sulit Tetapi lama-kelamaan saya terbiasa Berbasis makan berbasis nabati Jadi kata kuncinya dari Messi adalah Kebiasaan Pemirsa dalam konteks kebiasaan ini Saya akan mengajak para pemirsa Untuk kita hubungkan dengan Bulan Suci Ramadhan Inilah bulan revolusi mental Bulan yang kita kalau bisa melaksanakan Selama 30 hari kebiasaan-kebiasaan emas Maka pada hari sesudah Ramadhan nanti Kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang hebat Seperti Messi tadi mempunyai kebiasaan yang hebat Kita bisa Biasa bangun pagi jam 3 dini hari Nanti sesudah Ramadhan kita biasa tahajud Kalau 10 hari pertama katanya Hal Elrod adalah Unbearable Masa unbearable Masa yang sangat sulit untuk dilakukan Kemudian 10 hari kedua Masa uncomfortable Masih sangat Belum nyaman untuk dilakukan Tapi pada 10 hari terakhir 21 sampai hari ke 30 Sudah enak untuk dilakukan Itulah yang disebut dengan fase unstoppable Kalau kita sudah melewati fase seperti itu Maka bangun jam 3 dini hari Untuk tahajud Untuk sahur Itu menjadi kebiasaan Kelak nanti Sesudah Ramadhan selesai Kita biasa melakukan itu Kalau kita biasa untuk sholat duha Kita akan terbiasa melakukan itu Kalau mulut kita selama Ramadhan Kita biasa jaga Mata kita, telinga kita, hati kita, perut kita Sesuatu yang di bawah perut kita Kita jaga Maka kita terbiasa melakukan itu Itulah kebiasaan-kebiasaan emas Yang sesungguhnya Dalil Al-Quran-nya ada Yaitu di fusilat ayat 30 Sesungguhnya orang yang mengatakan Saya Tuhan saya adalah Allah Lalu dia mengikuti dengan istiqomah Maka turunlah malaikat Seraya mengatakan Jangan takut Jangan sedih Aku kabarkan kepada mereka Ada surga Untuk kamu Yang telah dijanjikan oleh Allah Luar biasa Istiqomah Pemirsa andal istiqomah Ayo kita coba Selama bulan Ramadhan ini kita istiqomah Kita istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan baik Kita istiqomah untuk Tidak hanya menahan lapar Tidak hanya menahan haus Tetapi juga menahan hawa nafsu kita Kelak ketika Ramadhan sudah selesai Kebiasaan ini akan terus kita lakukan Dan itulah kebiasaan emas Dan itulah yang dikatakan Aristoteles Kita akan sukses Karena kita memperoleh Habit yang luar biasa Terima kasih telah menonton